Chapter 1, Patel Motel Dando Video kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, Dando Investor. Dando adalah bahasa India yang artinya menciptakan kekayaan, atau bisa diartikan sebagai berbisnis. Dando Investor adalah seseorang yang meminimalisir resiko dan memaksimalkan keuntungan. Orang yang punya jiwa dando akan berusaha keras menciptakan kekayaan dengan resiko yang kecil, Low Risk, High Return. Konsep High Risk, High Reward yang Modern Finance ajarkan membuat relevansi konsep Low Risk, High Reward terdengar seperti taikotok. Tapi buku ini mengajarkan bahwa konsep Low Risk, High Reward itu ada, dan pebisnis hebat selalu mencari investasi dengan Low Risk, High Reward, bukannya High Risk, High Reward. Konsep Dando Investor adalah perpaduan dari ide Monifabra yang berdasarkan dari interaksi sosial dan budayanya dia. Buku yang dibaca oleh Monifabra dan beberapa pengalaman Monifabra baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, bagaimana ide konsep Dando Investor ini tercipta? Semua berasal dari Patel Motel. Bagian kedua, Patel Motel Dando. Patel adalah etnis India yang berasal dari kota Gujarat, tempat lahir Muhammad Gandhi. Yang menarik adalah, etnis Patel di Amerika itu sangat kecil sekali, 1 banding 500. Tapi, setengah dari motel-motel di seluruh Amerika dimiliki oleh etnis Patel dari India. Etnis Patel secara grup memiliki aset motel sejumlah lebih dari 40 miliar USD dan telah mempekerjakan hampir 500 juta karyawan. Jadi, bagaimana Patel sebagai minoritas penduduk di Amerika bisa menguasai industri motel di Amerika? Mari kita mulai ceritanya. Etnis Patel berasal dari kota Gujarat. Kota Gujarat adalah tempat pelabuhan di mana banyak perdagangan terjadi. Pelabuhannya cukup strategis untuk menua Asia, Afrika, dan Eropa bertemu dan bertransaksi di sana. Jadi, pada dasarnya penduduk Gujarat itu terbiasa dengan berdagang. Etnis Patel dikenal punya lahan yang luas untuk bercocok tanam dan seringkali lahannya ini disewakan. Tapi, etnis Patel itu seringkali punya banyak anak dan lahan tanahnya habis jadi kecil karena dibagikan warisan. Berbisnis pun semakin lama semakin sulit karena pertumbuhan penduduk di India yang sangat cepat dan pesat. Jadi, banyak etnis Patel yang memutuskan untuk migrasi ke negara lain seperti Uganda di Afrika Timur untuk mencari peruntungan. Banyak yang migrasi sebagai pedagang atau pekerja kontrak untuk membangun jalan kereta api. Karena pada dasarnya etnis Patel punya darah pedagang, beberapa dekade selanjutnya, sebagian besar bisnis di Uganda itu dikendalikan oleh grup etnis Patel. Ketika General Aidi Amin menjadi diktator Uganda di tahun 1972, General Aidi Amin mengusir semua etnis non-Afrika keluar dari Uganda. Ada sekitar 72 ribu orang India yang dirampas paksa asetnya dan ditendang keluar dari Uganda. Sedihnya, India menolak untuk menerima masuk pengungsi etnis India yang diusir keluar Uganda karena India sudah kewalahan dengan pengungsi dari Revolusi Bangladesh. Banyak negara yang turut simpati dan membuka pintu imigrasi negaranya untuk mereka yang terkena dampak dari Revolusi Uganda. Amerika juga turut membantu dan menerima ratusan keluarga pengungsi. Etnis Patel yang datang ke Amerika pertama kali membuat bisnis motel. Beberapa keluarga yang datang setelah itu mengikuti jejak terdahulunya yang bisa survive hidup menjalani bisnis motel. Bagian ketiga, Papa Patel Dando. Papa Patel adalah salah satu pengungsi korban Revolusi Uganda yang migrasi ke Amerika. Papa Patel adalah pengungsi pertama di Amerika dan cuma membawa uang sejumlah 2.000 USD untuk bisa menghidupi dua anaknya dan istrinya. Ketika sampai di Amerika, Papa Patel berpikir keras bagaimana caranya bisa survive dengan uang 2.000 USD. Papa Patel dan Mama Patel bisa aja kerja serabutan. Tapi penghasilan gajinya pasti kecil. Setelah dipotong biaya hidup, penghasilannya tidak mungkin akan tersisa banyak untuk disimpan. Ketika Papa Patel sedang berjalan keliling, dia melihat bangunan motel dengan 20 ruangan yang mau dijual dengan harga yang murah. Papa Patel kemudian mulai berpikir, kalau dia beli motel tersebut, ada kemungkinan bank mau finance 80-90% dari harganya. Keluarganya bisa tinggal di hotel itu, jadi nggak perlu sewa rumah atau bayar cicilan rumah. Sementara itu, Papa Patel dan keluarganya bisa bekerja menjadi operator bisnis motel. Papa Patel mengumpulkan uang sejumlah 5.000 USD dari keluarga dan kerabatnya dan membeli bangunan motel itu dengan hutang. Gedung hotelnya dijadikan jaminan ke bank. Singkat cerita, bisnis motel Papa Patel berkembang bagus dengan okupansi rate di atas 70% melewati kompetitornya. Motel Papa Patel terkenal memberikan harga kamar yang murah dibandingkan kompetitornya. Banyak motel kompetitor yang bangkrut karena pelanggannya diambil motel Papa Patel. Kompetitor tidak bisa bersaing dengan harga sewa kamar yang diberikan motel Papa Patel. Bagaimana motel bisnis Papa Patel bisa mengalahkan kompetitornya? Apa rahasianya? Rahasianya adalah dando investor. Sejak awal, Papa Patel sudah memikirkan bisnis model dari industri motel, di mana harga sewa adalah faktor paling penting dalam bisnis motel. Tidak seperti hotel, di mana customernya tidak price sensitif. Motel customer sangat price sensitif. Sementara motel kompetitor dioperasikan oleh manajer dan karyawan lainnya, motel Papa Patel dioperasikan oleh keluarga di mana mereka bisa menurunkan biaya operasional bisnisnya. Dengan berkurangnya biaya operasional, motel Papa Patel bisa mendapatkan profit margin yang lebih besar dan juga bisa menurunkan harga sewanya tanpa merugikan bisnisnya. Dengan keluarga Papa Patel tinggal di sana, tidak ada pengeluaran untuk tempat tinggal. Keluarga etnis Patel biasanya vegetarian. Mereka tidak banyak makan di luar karena pada tahun 1970 tidak banyak restoran vegetarian seperti sekarang. Keluarga Papa Patel hidup super irit. Dalam operasional motel sehari-hari, Papa Patel kerja serabutan. Kadang dia cuci baju, kadang dia bersihin kamar customer, kadang dia benerin pipa bocor, kadang benerin toilet mampet, benerin genteng bocor. Keluarga pun ikut membantu. Ketiga anaknya punya tugas masing-masing seperti mencuci, ngepel, nyapu, menjadi resepsionis, dan lainnya. Biaya maintenance dan operasional cost didorong sekecil mungkin. Karena inilah, motel Papa Patel bisa memberikan harga yang lebih murah dibandingkan motel kompetitor, menghancurkan bisnis motel kompetitornya. Salah satu yang bisa menyaingi motel Papa Patel adalah etnis Patel lainnya yang punya bisnis struktur seperti motel Papa Patel. Karena alasan inilah, bisnis motel di Amerika didominasi oleh etnis Patel. Seringkali, kesuksesan satu orang ditiru oleh orang lain karena bisnis strukturnya sudah terbukti bisa survive dan menghasilkan. Contoh, bisnis furniture banyak didominasi orang Jepara atau Jawa Tengah, pengacara didominasi etnis Batak, pedagang banyak didominasi etnis Padang dan Cainis. Bagian keempat, Taruhan Papa Patel. Dalam buku ini, kita akan melihat investasi sebagai taruhan. Bukan ngajarin untuk berjudi, tapi sejak dilahirkan, hidup kita sudah merupakan taruhan. Dokter, taruhan anaknya bisa dilahirkan dengan selamat atau tidak. Kita taruhan, edukasi sekolah bisa memberikan hidup yang lebih baik atau tidak. Kita taruhan, bank tempat deposito kita tidak bangkrut. Kita taruhan, negara tempat investasi obligasi kita tidak bangkrut. Semua ada taruhannya, tapi seringkali manusia memilih taruhan yang salah, yaitu high risk, high reward, atau lebih parahnya, high risk, low reward. Jadi, mari kita observasi taruhan Papa Patel. Ada tiga kemungkinan dari taruhan Papa Patel. Kemungkinan pertama, investasi 5.000 dolar menghasilkan rate per tahun 400% dengan pendapatan 15.000 dolar per tahun. Kita asumsikan bisnis ini berlangsung 10 tahun saja, dan bisnisnya dijual seharga 50.000 dolar sama dengan harga belinya. Selanjutnya, kita gunakan 10% discounted rate untuk mencari discounted cash flow bisnisnya. Berikut adalah tablenya. Dalam 10 tahun, bisnis motel Papa Patel menghasilkan 110.000 dolar. Investasi 5.000 dolar menjadi 21 beggar. 110.000 dibagi 5.000. Kemungkinan kedua, resesi ekonomi melanda Amerika. Jadi, selama 5 tahun, Papa Patel tidak mendapatkan pendapatan. Papa Patel negosiasi ulang pembayaran bunga dan hutang pokoknya dengan bank. Jadi, selama 5 tahun, Papa Patel tidak membayar bunga. Akan tetapi, ketika ekonomi sudah pulih dan menghasilkan 15.000 per tahun di tahun ke-6, Papa Patel membayar 5 tahun bunga hutangnya sebanyak 200% dan pembayaran bunga terakhirnya 900%. Sama juga, kita gunakan 10% discounted rate untuk mencari discounted cash flow bisnisnya. Berikut adalah tablenya. Dalam 10 tahun, bisnis motel Papa Patel menghasilkan 42.000 dolar. Investasi 5.000 dolar menjadi 7 beggar. 42.000 dibagi 5.000. Dan kemungkinan yang ketiga, ini adalah yang paling parah. Tuhan kejam dengan Papa Patel dan bisnisnya dibuat bangkrut. Jadi, Papa Patel rugi 5.000 dolar. Rugi 100%. Melihat dari kacamata ekonomi di Amerika tahun 1970, kemungkinan terjadinya event pertama dengan return 21 beggar adalah 80%. Kemungkinan terjadinya event kedua dengan return 7 beggar adalah 10%. Kemungkinan terjadinya event ketiga dengan rugi 100% adalah 10%. Jika kita gabungkan event satu dan event dua, expected present value dari investasi ini adalah 93.000 dolar dengan probabilitas 90%. Jika kita taruhan dengan kemungkinan besar menang 90% dengan reward 19 kali lipat, mau nggak? Ya maulah. Kalaupun bisnis motel Papa Patel gagal, Papa Patel dan Mama Patel bisa aja kerja serabutan dengan minimal gaji dan mereka mulai ngumpulin uang lagi dan taruhan lagi di bisnis motel yang punya probabilitas 90% menang dengan reward 19 kali lipat. Masa iya 90% kemungkinan menang, kita rugi dua kali berturut-turut. Probabilitasnya itu 1 per 10, kita kalah 9 per 10, kita menang 19 kali lipat loh. Itu wow banget. Kalau gue jadi Papa Patel sih, ya gue pasangnya terus. Investasi pun sama. Jika kita melihat investasi dengan kemungkinan cuan 80% dengan reward 300%, it's a good bet, betul nggak? Tapi, apakah kita harus pasang 100% uang kita di satu bet atau satu kali taruhan? Hmm, nggak juga. Kita akan bahas nanti di chapter berikutnya. Dan kita akan ngomongin soal investasi pasar saham di chapter selanjutnya juga. Anyway, sekian kalian join membership channel ini hanya dengan Rp. 1.000 per hari, parkir motor aja Rp. 2.000, hanya dengan Rp. 1.000 per hari, kalian bisa mendapatkan wisdom investasi dan finansial yang tentunya akan menguntungkan kalian. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys! Peace! Peace! Terima kasih.